Jumpa lagi dengan saya Elsa di Youtube channel Elsa Property. Saat ini saya berada di lokasi Citra Grand Semarang. Bisa dilihat karena ini adalah simbol dari Citra Grand ya kuda-kuda. Oke, saya akan mereview satu rumah, second bukan rumah baru. Nah disini nanti saya infokan juga coming soon new cluster Blue Aqua. Seperti apa nanti saya akan review untuk next ya. Yang sekarang ini saya mau review rumah secondnya di dekat ini. Kita bisa lihat suasana disini. Jadi ini bisa untuk santai-santai, bisa untuk jogging, olahraga, ataupun yang lain. Karena perkembangan Citra Grand Semarang ini luar biasa. Seperti apa rumahnya? Ayo kita akan lihat ya. Sahabatnya, sahabatnya, saya sekarang ini sudah berada di depan rumah. Ini adalah rumah dengan luas 184. Disini ada dua mobil untuk karpotnya dan satu mobil untuk garasinya. Dan sudah kanopi ya. Ini ada taman. Kita mau lihat rumahnya seperti apa di dalamnya. Ikuti saya. Sahabatnya, sahabatnya, saya sekarang ini berada di ruang tamu. Disini sudah ada sofa, sudah ada meja. Juga ada lemari penyekat ya. Untuk hiasan juga taruh-taruh disini. Cantik sekali. Nah, kemudian ini adalah kamar tidur yang pertama. Di lantai satu. Ini ada kaca besar disana. Kemudian juga sudah ada AC. Dan disini kamar mandinya. Kemudian nyambung ini ada void disini. Kemudian ini adalah ruang keluarga. Di ruang keluarga ini cukup luas. Nyaman sekali. Ada halaman. Ada sisa tanah. Ini disini sudah ada keramik. Juga sudah di plaster. Ruang terbuka. Jadi bisa untuk jemur pakaian. Atau bisa untuk santai-santai di pagi atau sore hari. Lanjut, kita ke ruang makan. Ini adalah ruang makannya. Sebelah sini adalah dapur. Dan ini set dapurnya. Dapur bawah. Dan dapur lemari. Dapur atas. Sebelah kiri saya ini akses untuk ke kamar tidur pembantu uang ART. Juga kamar mandi ART. Serta disini bisa untuk cuci-cuci pakaian. Yuk. Saya mau tunjukkan. Sebelahnya di set dapur ini. Itu ada garasi satu mobil. Lanjut ke lantai dua ya. Saya menuju ke lantai dua. Di lantai dua ini ada empat kamar tidur. Dan dua kamar mandi. Saya tunjukkan ke kamar tidur yang pertama dulu ya. Ini kamar tidur yang pertama. Ada jendela besar disini. Sudah ada tempat tidur. Juga ada untuk lemarinya. Meja belajar juga ada. Nah, lanjut ke kamar tidur yang kedua. Kamar tidur yang kedua sama. Juga ada jendela besar disini. Sudah ada AC-nya juga. Terus kita akan ke kamar tidur yang ketiga. Nah, ini kamar tidur yang ketiga. Yang menarik di kamar tidur yang ketiga ini adalah balkon. Ada balkonnya. Kita lihat ya. Nah, disini balkonnya. Dan kita bisa lihat ada pemandangan dari sebelah sana. Lanjut ke kamar tidur utama. Kita mau lihat kamar tidur utamanya besar. Seperti apa? Yuk. Sebelum ke kamar tidur utama, saya mau tunjukkan kamar mandinya ya. Nih, kamar mandinya ada disini. Nah. Yuk, ke kamar tidur utama. Nah, kamar tidur utama ini besar sekali. Juga ada balkon yang cukup luas. Dan ada kamar mandi dalamnya. Kita mau lihat ya. Nyaman sekali disini. Jadi, kita bisa santai-santai di pagi hari atau di sore hari sambil ngopi dan ngeteh ya. Nih, kita lihat ada pemandangannya juga. Yuk, lanjut lihat kamar mandinya. Nah, ini adalah walking closet. Jadi, ini adalah lemari pakaian disini. Kemudian ini, kamar mandi dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Di kamar tidurnya ada 5 plus 1 kamar tidur pembantu dan kamar mandinya ada 3 plus 1 kamar mandi pembantu Nah disini jalannya itu lebih banyak 16 meter ya rumahnya bangunan 2 lantai Kita lihat disini ada beberapa balkon ada di kamar tidur utama ada balkon juga tadi kamar tidur anak juga ada balkon Jadi kalau ini saya berada di balkon yang di kamar tidur utama itu luas sekali nyaman udaranya sejuk enak banget Kalau sahabat Elsa Poverty ingin info lebih detail soal rumah ini tertarik dengan rumah ini bisa hubungin saya Elsa di 08522 567 6801 Jadi rumah ini sudah beserta dengan isinya semua ditinggal Harganya 3M masih nego ya hubungi saya Kemudian terima kasih Sahabat Elsa Poverty sudah like, sudah subscribe, juga sudah bunyikan lonceng notifikasinya Terima kasih dan God bless you